Hai hai teman-teman makan-makan lagi bersama Ryugo Reno Unita Diego dan pagi hari ini sesuai request kalian jadi aku akan makan di bubur ayam Hainan nah ini dia tuh buburnya disitu ya di belakang tuh ya yang ada mobilnya itu jadi emang mereka itu jualnya pakai sebuah mobil nanti ada gebernya gitu bubur ayam Hainan nah tapi nanti kita akan bungkus aja temen-temen ya kita akan makan di rumah aja nah jadi lokasinya ini di Jalan Wat Gandul ya jadi ini di area Jalan Wat Gandul dan itu mereka jualnya tepat di depannya Mi Jakarta jadi kalau kalian tahu Mi Jakarta yang di Wat Gandul nah itu tepat di depannya tapi cuma kalau pagi aja ya bukanya ya jadi nah itu kayak gitu yaudahlah kalian ikut aku aku mau ke sana habis itu kita pesan habis itu kita bawa pulang dan kita makan yaudahlah yuk ikuti aku ya selamat menikmati oke ini buburnya temen-temen nih sudah datang eh kok sudah datang sudah sampai rumah kita nih bubur ayam mainan maing nah jadi ini bubur itu dapatnya ini temen-temen bubur Hainan terus ada keripian ada cakwe terus ada kacangnya itu ini kayak pelengkapnya ya kayak ada daun bawang berambang goreng dan lain sebagainya ini 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 diku ini ada sayur asin nih sayur asin ya nah kalau bubur kayak gini aja itu harganya 12 ribu nah kalau tambah telor itu 15 ribu ya seperti itu yaudahlah yuk langsung aja kita cobain oke saatnya nyobain ini dia dan ini eh masih plain temen-temen ya jadi masih original jadi ya dan ternyata ayamnya tuh dicampur ya nih ayamnya tuh udah dicampur di dalam hidurnya dan nggak tahu nih ada apa nih kayak ada coklat-coklat kayak ada sejenis eh cairan coklat tuh nggak tahu nih apaan coba kita lihat temen-temen ya coba disium oh ini kayak miyak mijen baunya miyak mijen banget jadi mungkin ini yang coklat-coklat tuh miyak mijen hmm baunya harum sih wangi oke dan aku mau cobain original dulu ya jadi kayak apa rasanya udah gurih banget udah gurih banget buburnya ya miyak mijen aku udah bawa sayur asin karena sudah dituang sayur asinnya enak-enak jadi ini ya kalian makan bubur bubur gini aja tuh sudah enak banget sudah kurih banget sudah berasa banget jadi rasanya nendang banget enak banget rasanya dan coba ayamnya deh original ayam ya seperti apa Hai kalau ayamnya agak-agak soft rasanya ya lebih kebubur ya makan buburnya berasa banget nah sekarang gini sebelum eh apa aku campur semuanya aku mau kasih sambil dikit aku campur dulu biar lebih enak oke dikit aja ya oke nanti mau nyobain kacangnya kayak apa ya udah cobain sana oke terus sekarang aku campur dulu telur dulu yang sama sini uh mantap terus eh cakwe enak ya gurih banget sih udah berasa banget dan ini pelengkapnya juga seperti biasa bubur ya banyak ya jadi ini ada cakwe terus ada keripian buat kulit tangsit ya kalau orang semarang semarang bahasanya keripian nih kulit tangsit dipotong kecil-kecil buat kriuk-kriuk enggak kok susah ya 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 oke terus sayur asin terus nah ini ini ada tong jai ada bawang goreng ada daun bawang kacang eh enggak tahu ada tong jai atau enggak ya lupa aku enggak tahu ada bawang gorengnya juga dan kacang ini oke kacang aku dikit aja ya enggak usah terlalu banyak oke ya usah aku aja ini tim bubur diaduk apa enggak ini ya gue tim apa diaduk atau enggak enggak kayak gitu aku diaduk deh kadang-kadang ngaduk kadang-kadang enggak kalian tim bubur apa diaduk atau dibiarin aja dan sendoknya lucu temen-temen ya kecil banget oke yuk sekarang cobain komplit ya enak sih pastinya soalnya ya kunci yang dibubur kan dibuburnya itu sendiri kayak tadi buburnya itu udah berasa banget apalagi dicampur itu jadi kayak lebih lengkap lebih komplit jadi ada teksturnya ada kriuk-kriuknya terus rasanya juga sedikit lengkap ada seor rasnya sedikit agak lebih berwarna seor rasnya juga kan agak crunchy ya ya ada crunchy-crunchy nya ya terus ada aroma-aroma dari bawang goreng baremang goreng dan daun bawangnya itu menambah sedap aroma gitu lebih lebih hmm lebih menggugah selera hmm enak sih enak buburnya itu bener-bener kurih banget bener kan ini model bubur yang tanpa kecap ya adanya kalau bubur tanpa kuah kuah kecap atau kuah santan biasanya kalau eee bubur apa ya bubur semarang gitu ya itu kan pakai kuah antara kuah kecap atau kuah santan ini tanpa kuah sebetulnya tapi sudah berasa banget kurih banget enak banget kurih banget hmm pakai telur yang yuk yuk yadu aja supaya saya nyambur loh hmm pakai topinya enak banget hmm 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 enak Degu ya enak enak ya pakai sayur asin enak gak Degu? enak enak tau enak-enak saya rasanya dah asin lagi pakai telur gede banget iya pakai telur enak Degu Wow Enak Eh kok menarik banget nih Kalian harus cobain Bubur Ayam Hainan Maing Di jalan Di jalan Wat Gandul Di depannya Mi Jakarta Tadi ya Jadi bukannya di mobil gitu Jadi pokoknya ada gebernya besar kok Jadi kalian pasti tahu Jadi kalau dari Mbeteng Mbeteng lulus mentok pertigaan belok kanan Belok kanan langsung di kiri jalan lah Pokoknya ini kelihatan ada mobil Bubur Ayam Hainan maing Dan bukannya hanya pagi teman-teman ya Jadi untuk sarapan aja Oke teman-teman segitu dulu aja untuk video kali ini Cobain Ini bener-bener cocok banget buat sarapan Enak banget dan dimakan masih hangat-hangat gitu loh Enak banget Oke cobain teman-teman ya Kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya Jangan lupa untuk atas tombol subscribe Like, Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye